Assalamualaikum Dax, selamat welcome di channel ini, di channel Astronaut Universe Channel ini bagi kalian yang suka film-film tapi gak sempat nonton Dan gue juga sendiri suka film-film yang berhubungan dengan science fiction Jadi nantinya bakal banyak gue upload bahas pengalaman gue tentang film-film science fiction dalam sebuah review gitu Dax Dan bagi para pencipta film, selamat menonton ya Bila review ini bermanfaat, maka silahkan subscribe biar semangat buat video reviewnya Jangan lupa like dan share Kali ini Astronaut Universe bakal bahas film jika bakal adanya alien di film Alien Series yang udah ada dari tahun 1979-an Dax Bagi yang belum nonton film ini, film ini untuk dewasa ya Alias bakal ada kesereman, mimpi buruk, dan adegan-adegan gak pantas gitu Dax Jadi gue gak tau jawab ya kalau kalian tetap mau nonton film ini Jadi menurut timeline film Alien, biar ngerti harus dimulai dari nonton dulu di film Fromutius Yang rilis di tahun 2012 Dilanjutin dari Alien Covenant 2017 Lalu kembali ke masa lalu ke Alien tahun 1979, Alien 2 1989, Alien 3 1992, dan Alien Resurrection 1997 Disedarai oleh Aki Ridley Scott, bapaknya film-film science fiction atau fiksi ilmiah gitu Dax Dan sekarang itu video review tentang Alien Covenant yang rilis di tahun 2017 Bagi yang belum melihat review Prometheus, maka silahkan lihat reviewnya dengan mengunjungi link di bawah deskripsi ya Dax ya Soalnya kalau langsung ke Alien Covenant, jadi gak akan nyambung ceritanya Sebelum masuk ke film Alien Covenant, Ridley ngasih prolog film ini di Youtube Dax Ada dua, dimana menceritakan bahwa kesuksesan misi dari film sebelumnya yaitu film Prometheus Misinya itu ya tentu misi si Elizabeth Shaw dan si David ya yang memakai kapal Alien Dalam prolog ini menceritakan dua masa yang berbeda Yang pertama prolog The Crossing dan kedua prolog The Last Super Prolog tersebut diluncurkan hampir bersamaan dengan trailer Alien Covenant ini Oke di prolog ke satu, The Crossing Di prolog ini menceritakan perjuangan Elizabeth Shaw dan David setelah kejadian hebat di film sebelumnya yaitu film Prometheus Digambarkan bahwa Shaw mencoba mencari-cari cara untuk ke planet Alien Botak Lalu Shaw merakit kembali si robot David yang sebelumnya telah terpenggal Setelah ada koordinat jalur ke planet Alien Botak Lalu si David menyuruh si Mbak Shaw tidur di hampir sleep Setelah sampai di planet, maka kapal pun disambut oleh para barodak Alien Botak Nah tiba-tiba ada rilisan kapsul-kapsul yang membawa virus corona itu kepada penduduk alien yang berada di bawah kapal tersebut Nah lalu scene pun berakhir Gue disitu berpikir jangan-jangan si David ini yang meluncurkan kapsul-kapsul itu Jadi pertanyaannya bagaimana keadaan Elizabeth Shaw Maka penjelasannya ada di film Alien Covenant yang akan kita bahas ini Nah di prolog kedua Alien Covenant The Super tampaknya lebih kalem Karena masanya juga sepertinya sudah berbeda Alias menampilkan pesawat dan kru yang berbeda Seperti sedang menjelajahi sebuah galaksi gitu ya Dax ya Oke langsung aja ke cerita utama Alien Covenant Scene bermulai dari sebuah ruangan dimana CEO atau pimpinan perusahaan Wayland Company Alias si Wayland sendiri yang sedang berbincang dengan robot Android ciptaannya Yaitu si mamang David Dax David itu Android pertama pendamping perjalanan di film sebelumnya yaitu film Prometheus ya Lalu beralih kepada scene di luar angkasa dimana kapal induk yang bernama Covenant Mengangkut misi koloni ke planet yang akan ditempati oleh para koloni yang berjumlah 2000 orang Dan 1140 embryo mereka itu bertujuan ke planet Orgai 6 Keberangkatan misi koloni ini di bawah komando 15 awak kapal Atau di bahasa mudahnya itu di bawah 15 orang panitia pengurus keberangkatan Kurang lebih 10 tahun setelah kejadian film sebelumnya yaitu film Prometheus Tapi 14 awak ini melakukan hypersleep juga Seperti ciri khas perjalanan-perjalanan kapal ruang kasa lainnya Soalnya menurut pikiran perjalanan mereka itu butuh 7 tahun gitu Satu orang lagi ngapain? Satu orang lagi itu bukan orang Dax Melainkan Android yang mirip si mamang David Namanya si Walter Tugasnya ya jadi hansip Jaga-jaga gitu di saat manusia-manusia pada babo siang Kan kalau Android nggak butuh tidur Paling juga di cas doang ya Paling nanti baterainya lobet diganti aja gitu Nah di awal film juga kita diperlihatkan bahwa ada masalah yang diakibatkan bencana alam Gelombang elektromagnetik gitu ya Yang mengakibatkan pengisian daya kapal bermasalah Lalu otomatis kru yang 14 itu pada dibangunkan gitu Atau kebangun gitu Sayangnya kapten mereka yang namanya Jack Terjebak di kapsul hypersleep dan mati terbakar Istrinya Daniel histeris Daniel ini adalah salah satu pemeran utama disini Dax Alhasil setelah beres musibah itu Mereka membuat rapat panitia lagi untuk mengisi kekosongan posisi kapten Ketika para awak memperbaik kapal Di tengah perjalanan mereka menemukan sinyal aneh mirip lagu manusia di bumi Lagunya itu Country Road Take me home to the place Nah kurang lebih seperti itu ya lagu-lagu country Jadul gitu Saat dicari sumber suaranya ternyata terletak di salah satu planet terdekat Setelah diteliti bahwa planet itu lebih baik dari planet Orgesic yang menjadi tujuan utama Lebih baik karena mempunyai oksigen dan air yang bagus Sang kapten pun memutuskan untuk melipir dan perdebatan pun terjadi Kata si kapten daripada ke Orgesic yang harus tujuh tahun itu sangat lama banget Jadi mending ke planet itu aja yang deket Siapa tau bisa bercocok tanam disana Lalu capcus deh mereka untuk ke planet yang tak dikenal itu Dan mencari sumber sinyal dari biduan atau penyanyi dangdu tersebut Setelah sampai para awak terbagi Ada yang jaga di kapal induk dan ada beberapa kru yang mensurvey ke planet itu pakai kapal kecil Setelah sampai ya mereka mulai menyurvey daerah terdekat Menurut Mimin sih mereka cukup cerdas dengan perlengkapan militer dan lain-lain Tapi gak cerdas-cerdas juga sih ya Karena pakaian-pakaian yang kurang terlindungi gitu ya Kayak mau camping Tapi mending lah daripada film Prometheus sebelumnya yang survei tanpa bawa senjata Dilihat-lihat sih planetnya bersih dan masih astri gitu Dax ya Mirip kayak Ciwi Day lah ya Tapi mereka gak tau Dax bahwa planet itu kan udah ada wabah Dan bener aja ada beberapa kejadian aneh yang akan menjadikan malam petaka bagi mereka Saat mereka membagi kelompok menjadi dua Kedua kelompok bakal diserang oleh wabah virus corona Dari sebuah tanaman gitu Virusnya berupa serbuk-serebuk yang masuk ke sel-sel tubuh Nah kelompok satu terdiri dari tujuh orang Dan kelompok dua terdiri dari dua orang Sebelumnya kelompok satu nemuin kapal yang dinaikin Elizabeth Shaw Dan bener aja menemukan transmisi sinyal dari Elizabeth Shaw Setelah itu yang kena virus duluan itu kelompok dua Namanya si Edward Kelompok dua langsung memutuskan balik kapal Atau balik ke kapal Dan mulai proses karantina Soalnya udah mulai keo si Edward itu Mukanya pucat kayak pake skincare Nah si Karin langsung membawa Edward ke kapal Dan kapal kecilnya itu dijaga oleh si Faris Si Faris yang jaga kapal panik tuh Setelah Leruat dibawa ke ruangan karantina Dan ternyata punggungnya ngecerotin sesuatu Ngeri deh pokoknya Karena panik si Faris keluar untuk menghubungin orang Si orang itu sang kapten terpilih yang baru Dan malah ngunci pintu ninggalin si Edward sama si Karin di dalam ruang karantina Si Faris tiba-tiba bego dan parno gitu Ajar lah ya mungkin dia ngalamin virus corona di tahun 2020 Si Edward alhasil ngeluarin sosok alien dari punggungnya Sebenernya gua kasian sih sama si Karin Padahal dia gak kena infeksi virus Tapi harus terkurung sama bayi alien lucu Wajarlah ya Nah lalu si alien itu nyerang si Karin Sekarat tuh si Karin Dan si Faris dia sosokan mau bantai alien Eh pas nembak malah kepleset dan melanjutkan kepanikannya Alhasil si Faris cedera dan nembak-nembak alien brutal dan asal Akhirnya lambung kapal tertembak deh Dan jelegur meledak Hore jelepeng emang si Faris ini ya Karena mungkin panik Karena mungkin dia belum pernah sebelumnya nonton film alien Lalu mereka pun tiga-tiganya meninggal dunia By the way si Faris itu istrinya si pilot kapal induk ya Si Pak Tennessee Dan si Karin itu adalah istrinya sang kapten baru ya Si Oram itu Alhasil Tennessee dan Oram otomatis jadi duren Alias duda keren tapi culun ya Tiba-tiba di scene berikutnya Kelompok satu itu salah satu klunya baru kerasukan gitu Dax ya Dan alien lahir dari mulutnya Gak beberapa detik langsung membesar gitu aliennya Dan ketika aliennya mau nyerang si Daniel Si Walter robot Yaitu melindungi dan tangannya termakan dan putus Meskipun pake senjata rifle Mereka gak berkutik lawan alien Dax Di tengah berjibaku Langsung ada sosok asing yang menembakkan flash Kayak flare gitu Flashbang ke udara Alien itu langsung ketakutan dan lari Si orang asing nyuruh ikutin dia Kelompok satu gak bisa buat apa-apa Mau gak mau milih ngikutin si orang asing itu Karena kapal ekspedisinya juga udah meledakan Gara-gara si Faris So mereka dibawa ke tempat si orang asing itu menetap Di perjalanan mereka melewati kayak patung-patung manusia hitam Curiganya sih ini gara-gara ulah David yang lempar kapsul Atau ya kapsul dijatuhkan ke bawah Dan kena ke kerumunan penduduk alien botak tersebut Jadilah mereka gosong gitu Setelah sampai di markasnya Ternyata bener aja bahwa orang asing itu adalah si mamang David Lalu si David menjelaskan kronologinya Namun tidak sesuai prolog yang tadi Di awal-awal dia diceritain gitu Dax ya Dia bilang si kapsul itu jatuh secara tidak sengaja Dan penduduknya itu pada mati Sehingga dia terperangkap di tempat itu selama 10 tahun Terlihat dari rambutnya aja jadi kayak Kurt Cobain gitu ya gondrong David bilang tempat itu atau base campnya itu sangat aman dari gangguan makhluk-makhluk aneh Lalu kelompok satu mulai menyiapkan rencana menghubungi kapal Indo Covenant Karena memang rada susah menghubunginya Mereka pun berbenah David pun berbenah juga Menipedi dan cukuran sehingga terlihat mirip dengan android Covenant si Walter David dan Wartel berbincang-bincang Scene pun memperlihatkan bagaimana penduduk itu mati secara massal Tiba-tiba di scene lain Ada alien yang membantai diam-diam Ke salah satu kelompok satu tersebut Beberapa saat David melihat salah satu orang Atau salah satu kru kelompok satu yang dibunuh alien Alien pun menghampiri David tanpa berkutik Tiba-tiba si Kapten Oram menembaknya dan membunuh alien tersebut Kayaknya David kesel soalnya alien itu kayak yang jina ke si David Di sisi lain Simba David dan kapal Induk ternyata bisa berkomunikasi Dan berencana ngirim kapal pembantu lagi Kembali lagi si David kesel merencanakan sesuatu sambil menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya Ternyata si David membawa Kapten Oram ke telur-telur alien Si David mempersilahkan si Kapten melihat langsung isi telur tersebut Karena si Kapten itu tidak berpengalaman Ya udah langsung aja dicapluk sama makhluk yang ada di isi telur tersebut Scene berpindah dengan Walter yang menemuin mayat Elizabeth Shaw yang kayak udah diotopsi secara sadis gitu Dia ngeyakinin bahwa si David lah yang membunuh Elizabeth Shaw Karena terpojok lalu dengan triknya si David berhasil menonaktifkan si Wortel Karena merasa aneh para kelompok satu yang tersisa mulai berpencar cari kru-kru yang hilang Dan diperlihatkan bahwa Daniel menemukan ruangan penelitian ekstrim si David Sedangkan di sisi lain kru-kru tersebut sedang berjibaku sama alien Si Daniel diintimidasi oleh si David namun ternyata si Wortel masih hidup Dan akhirnya si Wortel duel sama si Mamang David Tapi ngeliatin scene dimana si David kayak terkapar gitu sama si Wortel Namun pergelangan si David itu kayak mau meraih pisau gitu Tapi scenenya keburu-udahan Alias gak tau lagi kelanjutannya kayak gimana Lalu si Daniel dan satu kru yang tersisa naik kejemputan kapal kecil yang dipiloti si Tennessee Alhasil keliatan Wortel, Daniel, dan satu kru yang tersisa naik ke kapal penjemputan Gak disangka si alien pun ngikut juga tuh Berjibakulah mereka yang berperan sih cuman si Daniel Dan akhirnya setelah bersih tegang, alien xenomorph itu dapat di kalahkan Hore Lalu sampai juga ke kapal Indo Covenant Eits gak sampai disitu ya Beberapa waktu ternyata entah kenapa alien berhasil lahir di perut kru yang selamat itu Dan si alien berhasil meneror kapal Covenant Alhasil juga dia membunuh kru yang sedang ena-ena di kamar mandi alias berzina Langsung itu mah kena azab ya Nah berarti kru yang tersisa itu tinggal Walter, Daniel, dan pilot si Tennessee itu Lalu Daniel dan Tennessee berjibaku dan berstrategi untuk membantai alien tersebut Dax Caranya dengan menjebaknya Akhirnya berhasil juga tuh alien terbunuh terlempar bersama sebuah truk-truk gitu Nah damai Dax, damai sejahtera Lalu setelah dipastikan gak ada monster dan pengganggu Otomatis si Tennessee sama si Daniel yaudah Mau pake hypersleep lagi bobo siang ke Orgai 6 Si Tennessee yang mau luar duluan disusul oleh Daniel Lalu si Daniel berbincang dulu bentar sama si Walter Pas sambil tidur, si Daniel kayak ngasih pertanyaan Yang kayaknya tiba-tiba gak bisa dijawab gitu sama si Walter Daniel menyadari bahwa itu adalah si kampret David Mau gimana lagi Meskipun Daniel berontak-berontak Tapi gak bisa berbuat apa-apa Karena program si hypersleep itu biosnya udah jalan Lalu Daniel pun tertidur Yang menang adalah si Mamang David Sang Hansip kapal Hindu Memang kampret si David ini Meski android, namun dia licik dan pintar Lalu scene diakhiri oleh David yang menyimpan 2 biji embryo alien Dikeluarin dari mulutnya Akhirnya film pun selesai Oke deh, itul-itulah bahasan review dari film Aryan Covenant Semoga menghibur dan terima kasih udah menonton sampai habis Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya Yaitu film Alien pertama Yang diproduksi tahun 1978 See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax